Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Mendapatkan tawaran dari salah satu klub terbesar di dunia seperti Manchester United Tentu menjadi hal yang luar biasa bagi pesepak bola Sejumlah pemain top dunia pun pernah menghiasi Manchester United Sebut saja seperti David Beckham, Cristiano Ronaldo Zlatan Ibrahimovic dan masih banyak lagi yang lainnya Selain itu Manchester United juga memiliki basis fan yang banyak dan menyebar di berbagai penjuru dunia Dengan segala kepopuleran dan karir menjanjikan di Liga Inggris Siapa sangka ada beberapa pemain yang sempat menolak kalah diincar setan merah Nah kali ini tidur di hutan mau membahas 5 pemain yang tolak MU demi klub lain Yuk mari kita bahas Jacky Brown Yang pertama ada Pedro Dia awalnya melakoni karir bersama klub raksasa Spanyol, Barcelona Hingga sebuah tawaran menarik datang dari Liga Inggris di tahun 2015 Kala itu, kabarnya Pedro sudah sangat dekat dengan Manchester United Namun perubahan dramatis di akhir justru membuat Pedro memilih Chelsea, bukan Manchester United Bersama Chelsea, pemain sayap itu tampak masih betah dan aman hingga kontrak berakhir pada Juni 2020 mendatang Yang kedua ada Thiago Alcantara Dia menjadi mantan pemain Barcelona lainnya yang kabarnya sempat menarik perhatian Manchester United pada 2013 Kala itu, keeper Manchester United David De Gea bahkan berusaha merayu Thiago untuk memilih Manchester United Namun hal itu tak berhasil dan Thiago akhirnya memilih bergabung dengan klub Jerman, Bayern München Yang ketiga ada Aaron Ramsey Dia sejatinya sudah tinggal selangkah lagi berseragam Manchester United pada 2008 silam Pihak Cardiff City kala itu sudah menyetujui persyaratan penjualan Ramsey dengan MU Namun manajer Arsenal kala itu, Arsene Wenger, turun tangan dan membuat Ramsey berubah pikiran Hingga pada akhirnya ia memilih bergabung dengan Arsenal Yang keempat ada Edin Hazard Dia ternyata juga sempat menjadi incaran Manchester United pada jendela transfer musim 2012 Sir Alec Ferguson kala itu digabarkan tertarik mendatangkan pemain asal Belgia tersebut Namun Hazard akhirnya memilih Chelsea setelah sebelumnya mendapat sebuah panggilan dari pemain Chelsea Didier Drogba Ditelepon oleh salah satu striker terbaik di dunia Hazard pun merasa tersanjung dan memantapkan langkah ke Chelsea Bersama Chelsea, Hazard berhasil bersinar dan kini ia direkrut Real Madrid Yang kelima ada Erling Brodholland Mantan striker Red Bull Salzburg itu dilaporkan menjadi salah satu target utama Manchester United Di musim 2019-2020 ini Bahkan ada laporan yang mengklaim bahwa manajer Ole Gunnar Solskjaer telah terbang ke Austria Untuk bertemu anak muda tersebut Namun ternyata Haaland malah bergabung dengan Borussia Dortmund Setelah pembicaraan kontrak dengan Manchester United tidak berjalan sesuai rencana Nah itulah tadi 5 pemain yang tolak MU demi klub lain Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di hutan Dan selamat menikmati Dan selamat menikmati